Intro Aksi pembobolan minimarket di Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon ini terekam CCTV. Dua pelaku yang masuk melalui atap belakang tampak memasuki minimarket usai turun dari atas pelafon. Bahkan salah satu pelaku yang saat ini DPO masih tetap melanjutkan aksinya meski dalam kondisi kaki pincang terjatuh dari atap. Kurang dari 24 jam, petugas unit reskrim Polsek Kesambi berhasil membakuk Leon, salah satu dari dua tersangka pembobolan. Leon diamankan tanpa perlawanan saat menikmati hasil curian di rumahnya. Namun SG salah satu pelaku kabur dari tempat persembunyiannya setelah mengetahui Leon diringkus petugas. Di hadapan petugas, tersangka yang sudah mengetahui kondisi minimarket masuk melalui atap belakang dengan memancat tembok. Dengan modal gunting besi, tersangka masuk ke bagian gudang dan mengambil barang-barang di minimarket hingga mengalami kerugian belasan juta rupiah. Diketahui tersangka ini merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor. Diketahui tersangka yang sudah mengetahui kondisi minimarket hingga mengambil barang-barang di minimarket hingga mengambil barang-barang di minimarket hingga mengambil barang-barang di minimarket. Ini sudah direncanakan atau acak memang targetnya itu kemana? Sudah direncanakan, kedua, ALM dan DPSR untuk tentang kerugian Rp12.470.000. Saat ini petugas unit reskrim Polsek Kesambi yang sudah mengantongi identitas satu pelaku lainnya masih melakukan pengejaran. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka di jerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 6 tahun penjara.